Dan pemirsa kita segera bergabung dengan Wahyu Ritonga untuk mengetahui suasana terkini di Tipikor Jakarta. Wahyu, ya sidang dijadwalkan pukul 9 namun terlambat sekitar 1 jam bagaimana suasana sidang yang sudah berlangsung di Tipikor Jakarta. Silahkan Wahyu. Ya baik Lofi dan juga Saudara bahwa baru saja sekitar 15 menit yang lalu pengadilan Tipikor Jakarta telah menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi KTP Elektronik yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim John Halasan Butar-Butar. Dan hari ini merupakan pembacaan agenda dakwaan oleh Jaksa KPK yang dipimpin oleh Irene Putri. Dimana di dalam dakwaan tersebut yang menyebutkan bahwa kedua terdakwa yaitu yang pertama Irman yang merupakan Direktorat Jenderal, Catatan Kependudukan Sipil, Menteri Dalam Negeri dan juga Sugiharto yaitu Direktorat, Direktur Pengelolaan Dirjen Dukcapil dari Komendagri yang didakwakan pada dakwaan pertama yaitu alternatif pertama yang menyebutkan bahwa kedua terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dan telah merugikan orang lain. Dengan merugikan ataupun menguntungkan salah satu perusahaan pemenang tender KTP Elektronik yang sudah dianggarkan ataupun dibahas dan diterapkan pada tahun 2010 dan disitu juga disebutkan bahwa skema ataupun mekanisme yang terjadi tersebut dari mulai tahun 2010 hingga Mei 2015. Dimana sejumlah nama besar Lofi disebutkan di dalam dakwaan tersebut termasuk adanya permufakatan antara kedua terdakwa dengan pengusaha ataupun pemenang tender dari proyek EKTP ini yaitu Andi Agustinus atau alias Andi Narogong. Dimana Andi Narogong ataupun Andi Agustinus telah melakukan pertemuan dengan mantan ketua Komisi 2 DPRRI di era sebelumnya yaitu Burhanuddin Nabi Tepuluh dimana telah terjadi pertemuan selama 3 kali. Pertemuan pertama Burhanuddin Nabi Tepuluh mengajukan sejumlah anggaran ataupun sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh Dirjen Dukcapil agar mendapatkan persetujuan dari Komisi 2 DPRRI. Dan di pertemuan kedua Dirjen Dukcapil yaitu Irman akhirnya menyetujui dan juga menyepakati akan menunjuk salah satu perusahaan yang biasa memenangi proyek ataupun tender dari pemerintah dan bersedia memberikan uang kepada anggota DPRRI. Dan di pertemuan ketiga terjadi pertemuan antara Andi Agustinus ataupun Andi Narogong kepada Burhanuddin Nabi Tepuluh di dalam ruangannya di DPRRI dan telah terjadi permufakatan maksud kami dan telah mengasih sejumlah dana kepada Burhanuddin Nabi Tepuluh. Dan di selanjutnya Lofi dan juga Saudara bahwa terjadi lagi pertemuan antara pihak dari pengusaha yaitu Andi Narogong ini dengan ketua fraksi Partai Golkar di era sebelumnya pada saat itu yaitu Setia Novanto. Di mana adanya pembahasan tentang pembagian sejumlah dana hingga miliar rupiah kepada kapoksi-kapoksi yang ada yang dipimpin oleh Setia Novanto. Begitu juga beberapa anggota besar di DPRRI lainnya seperti Anas Rubanikrum, Nazaruddin, Hairu Manah Rahab dan juga Yasona Lawli yang merupakan anggota DPRRI Komisi 2 dari fraksi PD Perjuangan yang sekarang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM Lofi. Dan ini saat ini masih terus berlangsung di mana tadi disebutkan dalam dakwah alternatif pertama bahwa kerugian negara telah mencapai 2,3 triliun rupiah di mana sejumlah ataupun ribuan USD telah terbagi ke seluruh anggota Komisi 2 DPRRI dan ke seluruh kapoksi ataupun ke kepala pimpinan fraksi di DPRRI yang telah memberikan kesepakatan ataupun persetujuan terkait pengadaan dan juga penerapan proyek EKTP ini. Di mana sebelumnya pihak dari Komisi 2 DPRRI itu sempat meminta anggaran ataupun begitu juga dengan mantan mendagri yaitu Gumon Foji itu bekerjasama meminta kepada mantan Menteri Keuangan pada saat itu yaitu Sri Mulyani dan sebelumnya bahwa proyek EKTP ini dianggarkan melalui hutang luar negeri begitu yang disebutkan di dalam dakwahan namun Gumon Foji beserta Ketua Komisi 2 pada saat itu meminta agar proyek EKTP ini dianggarkan dari APBN Murni bukan dari hutang luar negeri sehingga proyek tersebut bisa cepat untuk dianggarkan dan juga diterapkan. Begitu Lofi dan untuk di proses dakwahan selanjutnya nantinya kami akan terus menginformasikan kepada seluruh pemirsa di rumah. Begitu Lofi Baik, terima kasih Wahyu Ritonga melaporkan langsung dari Tipikor Jakarta.